Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Hari ini saya lagi ada di bengkel biru Bengkel biru ini teman-teman yang belum tahu ada daerah Condit nih Jadi bengkel biru di jalan raya tengahnya Nomor 1 RT5 Jadi teman-teman yang mau datang, mau cek barang, segala macam Bisa ke bengkel, bisa ke soro Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman keliling Untuk melihat beberapa pengerjaan yang ada di bengkel kita Jadi tonton videonya sampai habis ya Kita baru masuk ke proses tanggal 28 Oktober Video ini kita syuting tanggal 30 Oktober ya Jadi baru 2 hari, sekitar 2 hari Mobil ini sudah mulai ditempul Jadi belakangnya sih udah lumayan halus ya Untuk belakangnya mungkin tinggal foksi Cuma nanti bagian depannya Bagian depannya itu belum di amplas Jadi masih kasar Jadi kita foksi dulu nanti semuanya Lalu kita cek Nah, cuma dembulnya belum selesai Mungkin dembul 3 hari lagi udah selesai Jadi target mungkin tanggal 10 November Mobil ini udah selesai Dan bisa langsung kita videokan Mobil ini pesanan Mas Eko dari Bangka Nah, ngomong-ngomong masalah surat Nah, ini yang paling burung biru tunjukin ke teman-teman Sini teman-teman, bisa dekat Belum bahas surat Nah, BTW ini contoh warna merahnya Jadi merah soul red Mazda Bahasa kerennya Atau merah candy bisa dibilang Nah, ini warna merahnya seperti ini Nanti jadinya Teman-teman bisa bayangin ya Andaikan nanti mobil ini warna merah ini Ini kayaknya keren banget Nanti warna merahnya seperti ini Ya Memang kalau malam di kamera agak beda Cuman dia memang bener-bener kayak Mazda Mazda Premium Nah, terus untuk mobil ini suratnya ready semua ya Jadi mobil ini suratnya ready Teman-teman bisa kemarin duduk Ya, yang ini Mobil ini platnya 11.14 Ya, kelihatan nggak? 11.14 Nah, ini BPKB-nya ready ya BPKB ready Sedeketin 11.14 BTG Masih statusnya kuning Kapan kita hitamkan? Hari Senin Karena apa? Tanggung ya Kemarin Maulid Nabi Sekarang cuti bersama Jadi hari Senin mulai kita proses penghitaman Jadi teman-teman terimanya plat hitam dan cabut berkas Tinggal masukin berkas ke samsat teman-teman berada gitu Jadi terima atas nama pembeli Pokoknya di burung biru jaminan ya BPKB dan surat pelepasan hak ini ready Nah, tadi kan yang ini B11.14 BTG Dan sekarang yang B12.24 BTG Nah, mobil yang disini Ini baru saya anter kemari Karena harus ngejar sesuatu tadi Jadi ini B12.24 BTG Teman-teman bisa kelihatan nggak nih? Ya, B12.24 BTG Kita buka Nah, ini dia Oke, teman-teman nih Kelihatan nggak ya? Silahkan mendekat Oke, ini ya B12.24 BTG Jadi BPKB ready STNK pun ready Gitu Jadi nggak perlu nunggu-nunggu Artinya suratnya ready Ya Jadi barang dari sini semua ready Surat-suratnya Terserah mau teman-teman bawa dulu BPKB-nya nggak apa-apa Cuma penghitaman berarti tertunda Jadi artinya BPKB kita serahkan dulu Ke teman-teman Formalitas Baru diserahkan balik ke kita Untuk pembantuan cabut berkas dan penghitaman Jadi Jangan pernah ya Sekali lagi Buat teman-teman yang mau beli taksi itu Jangan pernah nerima yang tidak ada suratnya Minimal STNK deh Nggak apa-apa Walaupun mati sebulan Dua bulan, tiga bulan Masih oke Tapi kalau benar-benar nggak ada suratnya Jangan diterima Itu namanya Bisa di Kalau teman-teman ketangkep polisi Namanya penggelapan Ya Kenapa bisa penggelapan? Satu Plat nomor sudah tidak sesuai dengan mobilnya Artinya Plat kuning yang dihitamkan Itu sebenarnya ilegal Yang kedua Warna mobil Misalkan di STNK Pas jadi taksi itu warna biru Tiba-tiba teman-teman ket warna putih Artinya sudah Kemalsuan Kendaraan Jadi Kalau dari burung biru Clear semuanya Jadi Kenapa Burung biru harganya sedikit Di atas rata-rata Karena burung biru menjualnya Suratnya sudah clear Tapi teman-teman terserah Kalau teman-teman Emang incer murah Ya sudah Burung biru pun juga bisa ikut murah Tapi surat-suratnya Diurusnya belakangan Jadi nerima mobil keren dulu Baru mikirin surat di belakangan Terserah teman-teman Jadi ready ya Mobil ini BPKB ready Senin kita mulai penghitaman Jadi Target kita Mobil selesai Surat pun selesai Hati-hati tenang Istri bahagia Keluarga cinta Oke Jadi kita sudah sedikit Ngobrol tentang surat Sekarang kita keliling-keliling Tentang mobil yang mau digarap Oleh burung biru Mobil ini Warnanya Nanti kan sudah saya jelaskan Warna Sol red Mazda Atau bisa dibilang Merah candy Yang benar-benar candy ya Cuman dia Merah candy Dengan sedikit Finishingnya Sedikit kehitaman Jadi merah agak gelap Nah Mobil ini Biayanya Untuk unit standar Itu dihabis Di angka 73 juta Catnya jaminan Garansi Dan juga Mobil ini Siap jalan Nih Kita sedikit ke mesinnya Langsung ke bagian Yang vital aja ya Langsung ke bagian vital Nah Mesin ini Belum diapapain ya Artinya Belum di servis Belum di salon Pokoknya masih apa adanya Cuman Pada saat saya bawa kemari Saya sudah test drive Sekitar Hampir 70 kilo Itu benar-benar aman AC dingin Itu aja Sebetulnya belum di servis ya Kita buka-bukaan aja ya Kita fair Inilah yang dinamakan Mobil bahan Seperti ini Jadi memang tampilannya Teman-teman Tampilannya ini memang Gak meyakinkan Yang penting rasanya Teman-teman Jangan lihat Majalah Atau buku itu dari covernya Tapi lihat isinya Jadi jangan Langsung menilai Mobil ini gak enak Padahal belum nyoba Gitu Di burung biru Semua unit bahannya Sulit tes Nih ya Jadi gak ada yang rembes Saya pilihin Untuk atas gak ada yang rembes Mungkin di kamera Kelihatan gak nih Tunjukin aja gak apa-apa Kita tunjukin ya Gak ada yang rembes Untuk engine mounting Masih utuh Nantinya semua dibersihin Ini juga disalon mesin Terus untuk pengecatan Kita full ya Sampai sini Sampai belakang Semua suara Dengan bodi Kalau bodinya nanti merah Itu juga merah Pokoknya teman-teman Terima Cakep deh Terima cakep Terima ganteng Gantengnya melebihi Tangganya teman-teman Jadi untuk mesinnya Seperti itu Nah nanti ini upgrade-nya Kalau gak salah Mas Eko ini Itu kalau gak salah Habisnya cuma 86 jutaan Bayangin 86 juta Udah cabut berkas Dan juga Catnya ini Jauh di atas standar ya Dan juga ini ya Nanti kita tutup juga nih Sand fender teman-teman nih Untuk sand fender Untuk harga segitu Udah ditutup ya Udah ditutup Jadi teman-teman Gak perlu kerjaan 2 kali Harus ditutup lagi Ini udah termasuk dalam paket Tengah catar Dan itu Dijamin kualitas bagus Sekarang kita di last ya Bukan ditambal Jadi di Di lubangnya kita tutup Pakai pelat besi Setelah itu kita dempul Kita foxy Kita last Segala macem Pokoknya teman-teman Terimanya rafi Untuk interior Sedikit kita Ngasih bocoran Mobil ini ganti cok ya Cok patent Ya pokoknya biayanya Sama pelek Peleknya ini Yang OM Itu sekitar 86 jutaan lah Kurang lebih seperti itu 86 juta Udah sama audio Power window Jadi harganya Masih sangat masuk akal Tapi konsep yang ini Gak pake yang Ini ya Gak pake body kit Karena pengennya OM Oke kita lanjut ke belakang lagi Nah teman-teman Jadi segitu aja nih Video bocoran Pengerjaan kita Mudah-mudahan Sebulan kita bisa Ngerjain 3 unit Ya kita gak mau Overproduksi Nanti Maksimal 5 ya Cuman Untuk sekarang Masih di 3 Masih aman Maksimal 5 unit Per bulan Kita bisa ngechat Nah buat teman-teman Yang udah beli mobil taksi Segala macem Punya mobil pribadi Dateng aja ke bengkel biru Untuk melakukan Renafis berkala Dan lain-lain ya Jadi bengkel biru ini Alatnya juga lengkap Orangnya juga mantap Teknisinya handel-handel lah Pokoknya Dan yang pasti Harus jujur ya Jadi Karena Banyak kan bengkel Kadang-kadang ditakuti gak jujur Mungkin segitu aja Video singkat dari saya Burung Biru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa tidur di atas Ini cara